Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan Mata Kuliah Dinamika dan Komunikasi Kelompok Perkuliahan Minggu ke-9 yakni pengambilan keputusan kelompok Berikut adalah subpokok bahasan yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini Yang pertama fungsi kelompok dalam memecahkan masalah Elemen dalam pembuatan keputusan Metode dalam pembuatan keputusan Memformulasi pertanyaan dan pendekatan pemecahan masalah Masuk ke pembahasan yang pertama tentang fungsi kelompok dalam memecahkan masalah Keberadaan kelompok memiliki sejumlah fungsi Dimana salah satu fungsi utamanya adalah untuk memecahkan masalah Maka kelompok harus mendefinisikan masalahnya Sehingga setiap anggota mengerti dan persis permasalahan yang dihadapi Adapun bagi kelompok tertentu Mendefinisikan masalah itu dapat saja menjadi mudah Tetapi bagi kelompok lainnya Memerlukan waktu lama dan perdebatan dalam penemuan solusi untuk masalah yang dihadapi Dan seringkali pemecahan masalah kelompok menimbulkan suatu ketidakpastian Setiap individu mengembangkan cara-cara yang unik untuk memecahkan masalah individual Sehingga ketika kelompok menghadapi suatu masalah Setiap orang mencoba memecahkan masalah itu Berdasarkan strategi pemecahan masalahnya sendiri-sendiri Namun demikian perlu diingat bahwa Tidak akan ada anggota kelompok yang mendekati permasalahan dari perspektif yang sama Adanya perbedaan pendekatan ini mengakibatkan Setiap anggota kelompok menjadi tidak yakin akan strateginya Dan tidak pula mengerti akan strategi orang lain Karenanya kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang efektif Diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian ini Dan selanjutnya tentang elemen pembuatan keputusan kelompok Selanjutnya, keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan Yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih Sementara kemungkinan yang lainnya dikesampingkan Merujuk pada hal tersebut, terdapat sejumlah elemen yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan Yang pertama adalah analisis pilihan yang dibuat Dalam hal ini, kelompok harus mengkaji berbagai informasi Baik intern maupun extern untuk mengembangkan serangkaian alternatif Yang diharapkan dapat memecahkan pemasalahan yang terjadi Kedua, memberitahukan informasi ke seluruh anggota kelompok Dan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai Setelah itu, anggota kelompok dapat mengidentifikasi satu per satu Dari sekian alternatif yang ada Ketika pilihan telah ditentukan Seluruh anggota melakukan analisis dengan mengevaluasi konsekuensi Baik dan buruk yang dapat ditimbulkan dari pilihan tersebut Dan setelah menganalisis data dan menentukan pilihan Barulah kelompok dapat membuat keputusan Masuk ke pembahasan selanjutnya Yaitu tentang metode pembuatan keputusan kelompok Ada pun sejumlah metode yang dapat dipilih kelompok dalam membuat keputusan Antara lain, pengambilan keputusan oleh ahli yang ada di dalam kelompok Atau yang disebut dengan decision by expert in group Kemudian pengambilan keputusan oleh ahli yang berasal dari luar kelompok Atau decision by expert oxide group Dan berikutnya pengambilan keputusan melalui perankingan Atau melalui rating Atau averaging individual rankings Dan pengambilan keputusan secara acak Yang juga disebut dengan random choice Atau melalui suara terbanyak Yakni yang disebut juga dengan majority rule Dan dua metode lainnya Yakni decision by minority Atau pengambilan keputusan melalui kelompok minoritas Dan melalui konsensus Ada pun penjelasan mengenai masing-masing metode tersebut Akan dipaparkan pada slide selanjutnya Yang pertama adalah decision by expert in group Atau memilih anggota kelompok yang ahli Atau memiliki ketampilan dan kompetensi tertentu Yang mana dapat diandalkan dalam mengambil keputusan Keuntungan untuk metode ini Keputusan dapat saja dibuat dengan waktu yang relatif cepat Juga dapat memanfaatkan pengetahuan yang ahli di dalam bidangnya Tetapi di samping itu Terdapat pula kelemahan dari metode ini Di antaranya adalah Anggota kelompok lain mungkin tidak puas dengan keputusannya Dan kemungkinan lainnya adalah Expert di dalam grup ini sendiri bisa saja melakukan kesalahan Lalu averaging individual rankings or ratings Dimana melalui metode ini Sebuah kelompok membuat sebuah perankingan Atau membuat rating Dari pilihan-pilihan alternatif pengambilan keputusan yang ada Dan keuntungan dari metode ini Adanya partisipasi dari setiap anggota Yang mana prosesnya merupakan proses yang sangat demokratis Sementara keuntungan lainnya adalah Sangat berguna ketika kelompok menilai Isu-isu tertentu Ada pun kelemahan dari metode ini adalah Peringkat rata-rata bisa menjadi alternatif yang tidak didukung oleh anggota kelompok Dan kelemahan lainnya adalah Kelompok kehilangan kesempatan untuk memberi dan melakukan diskusi Ada pun metode pengambilan keputusan kelompok Yang dianggap paling cepat dan mudah adalah Melalui metode random choice Atau pilihan secara acak Akan tetapi Metode ini jelas beresiko Karena lebih mungkin menghasilkan hasil yang tidak efektif Karena anggota kelompok belum membahas masalah secara menyeluruh Selain itu Metode ini juga menunjukkan bahwa Kelompok tersebut tidak peduli kualitas keputusan yang akan diambil Metode lainnya adalah majority rule Yakni metode dalam pengambilan keputusan Melalui suara terbanyak atau suara mayoritas Keuntungannya sering dianggap adil dalam menjalankan pembuatan keputusan Dan sangat efisien dalam menjalankan atau mengambil keputusan Namun demikian terdapat kelemahan di dalam metode ini Yakni mereka yang tidak mendukung pendapat mayoritas mungkin saja merasa ditinggalkan dari prosesnya Dan kelompok mungkin saja kehilangan kekompakan Selanjutnya adalah decision by minority atau pengambilan keputusan dari kelompok minoritas Dimana segmen minoritas dari suatu populasi memiliki tingkat keutamaan tertentu dalam pengambilan keputusan Ada pun yang menjadi kekurangan dari metode ini adalah Mayoritas anggota kelompok mungkin saja merasa kehilangan haknya dari pengambilan keputusan tersebut Dan kelemahan lainnya adalah keputusan kelompok mungkin sulit dilaksanakan Karena mayoritas anggota bisa jadi tidak mendukung hasilnya Dan metode yang terakhir adalah decision by consensus atau pengambilan keputusan melalui konsensus Yang dimaksud dengan consensus itu sendiri adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama Mengenai pendapat atau pendirian dan perspektif dan lain sebagainya Yang dicapai melalui kebulatan suara Metode ini dianggap sebagai metode yang ideal Karena anggota grup lebih cenderung merasa puas dengan hasilnya Selain itu juga anggota kelompok lebih cenderung berpartisipasi aktif Dalam menerapkan keputusan yang didukung oleh semua anggota Meski metode ini dianggap ideal dalam pengambilan keputusan Tetapi tidak terlepas dari kelemahan yang ada Yakni metode ini sangat membutuhkan waktu yang tidak singkat Juga membutuhkan keterampilan-keterampilan dalam proses diskusi Berikut adalah supoko bahasan yang selanjutnya Yang ini tentang memformulasikan pertanyaan diskusi Lebih lanjut, merumuskan kalimat pertanyaan diskusi harus dilakukan dengan hati-hati Karena ia merupakan bagian yang penting dari proses inisiasi dan pengorganisasian setiap kelompok diskusi Terutama diskusi dalam pemecahan masalah Oleh karena itu, kualitas dan kespesifikan suatu pertanyaan biasanya menentukan kualitas jawabannya Merujuk pada hal tersebut, terdapat tiga tipe pertanyaan diskusi Yang pertama adalah pertanyaan tentang fakta Pertanyaan tentang nilai dan pertanyaan tentang polisi Yang pertama pertanyaan tentang fakta Pertanyaan tentang fakta mempersoalkan apakah sesuatu telah terjadi atau tidak terjadi Jawabannya menentukan apa yang benar dan apa yang salah Dan biasanya pertanyaan serupa ini dapat dijawab dengan satu dari dua kemungkinan Yaitu ya atau tidak Namun demikian, pertanyaan serupa ini sebenarnya tidak semudah seperti itu Dan dalam hal ini penting sekali untuk mendefinisikan kata-kata atau kalimat kritikal dalam pertanyaan tersebut Karenanya, sebelum menetapkan apakah kelompok akan menyelidiki pertanyaan serupa ini Pertama, pertimbangkan tujuan kelompok itu sendiri Jika kelompok tidak menentukan apa yang benar dan apa yang salah Maka rumuskanlah pertanyaan fakta Dan definisikan keywords dalam pertanyaan tersebut Untuk memperjelas fokus dan ketajamannya Berikutnya adalah pertanyaan tentang nilai Yang mana proses diskusi yang terjadi biasanya menimbulkan suatu diskusi yang hidup Karena ia bertautan dengan attitude, kepercayaan, dan nilai Tentang apakah suatu isu itu baik atau buruk atau benar atau salah Suatu attitude ialah suatu predisposisi yang dipelajari untuk memberikan respon pada orang lain Yang biasa kita sebut sebagai sebuah sikap Dan pada hakikatnya, sikap atau attitude ini Menentukan apakah kita menyukai atau tidak terhadap sesuatu atau terhadap objek tertentu Dan suatu kepercayaan ialah cara di mana kita menetapkan apa yang benar dan apa yang salah Atau cara kita memberi struktur pada suatu realitas Sementara itu, suatu nilai yang dimaksud adalah suatu konsepsi yang mantap Tentang baik dan buruknya sesuatu Dan suatu nilai lebih sulit diubah daripada suatu attitude atau sikap Ataupun kepercayaan Terakhir adalah pertanyaan tentang policy atau kebijakan Di mana jenis pertanyaan ini digunakan untuk memecahkan masalah Atau mencapai suatu keputusan Pertanyaan jenis ini disusun untuk membantu kelompok menentukan apa arah tindakan ataupun perubahan Kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu keputusan Pertanyaan policy mudah dikenali dibandingkan dengan pertanyaan lainnya Karena jawabannya memerlukan tindakan atau perubahan policy atau kebijakan Ataupun perubahan prosedur yang ada di dalam suatu kelompok Dan berikut ini akan diuraikan tentang sejumlah pendekatan yang digunakan dalam kelompok untuk melakukan pemecahan masalah Pembahasan selanjutnya tentang pendekatan dalam pemecahan masalah kelompok Yang mana terdapat dua pendekatan yakni deskriptif dan preskriptif Pendekatan deskriptif menunjukkan bagaimana kelompok memecahkan masalah Dan membantu kelompok memahami bagaimana biasanya memecahkan masalah Sementara pendekatan preskriptif yakni menggunakan agenda yang telah ditentukan terlebih dahulu Untuk membantu kelompok memecahkan masalah secara efisien dan efektif Serta pada pendekatan ini menawarkan saran-saran spesifik bagi pengembangan kelompok Dan berikut adalah proses yang dilalui suatu kelompok dalam pendekatan deskriptif Di mana terdapat sejumlah fase Yang pertama adalah fase orientasi Pada fase ini setiap orang mulai berinteraksi satu sama lain Untuk meletakkan dasar bersama agar dapat berfungsi Misalnya mencoba mengetahui satu sama lain Mengetahui latar belakang masing-masing dan mencoba mendekati tugas kelompok Setelah fase yang pertama berupa orientasi Fase kedua disebut dengan fase konflik Yang mana pada fase ini anggota mulai menunjukkan individualitasnya Dan memberikan respon yang bernilai positif maupun negatif Pada suatu usulan-usulan tugas tertentu Dan sebetulnya konflik ini diperlukan untuk mengidentifikasi Isu utama yang dihadapi oleh kelompok Dan menjelaskan peranan anggota Serta mengurangi kebimbangan dan menciptakan norma kelompok Fase yang ketiga disebut dengan pemunculan Di mana pada fase ini terjadi resolusi konflik Dan adanya kebutuhan anggota untuk mengatasi perbedaan Dan konsensus tercapai pada fase ini Karena terjalin semangat persatuan kelompok yang telah ditentukan Dan fase yang terakhir disebut dengan reinforcement Di mana pada fase ini semangat anggota semakin timbul Di mana dicirikan dengan anggota yang semakin bisa mengekspresikan Perasaan positifnya pada kelompok maupun pada keputusan kelompok Pengambilan keputusan atau decision making Yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif Atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi Mengenai prediksi masa depan Oleh karenanya terdapat lima kunci Untuk mendapatkan solusi yang terbaik Yang pertama adalah dengan mengembangkan pemahaman yang akurat Tentang permasalahan Kemudian yang kedua mengembangkan persyaratan Untuk pilihan yang dapat diterima Ini untuk menghindari terjadinya pelebaran topik Dalam suatu diskusi Dan tahapan atau kunci berikutnya adalah Mengembangkan banyak alternatif untuk memecahkan masalah Artinya semakin banyak alternatif Maka semakin banyak pilihan yang dapat dikembangkan Kemudian berikutnya adalah Menilai positif dari alternatif dan pilihan Untuk memecahkan masalah Serta tidak menilai negatif dari alternatif dan pilihan Untuk memecahkan masalah Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama Dalam proses memecahkan masalah kelompok Dimana komunikasi efektif ini berfungsi Di antaranya adalah fungsi analisis Seperti misalnya menetapkan kriteria yang jelas Melihat masalah dari berbagai sudut pandang Mengumpulkan data dan masalah penelitian Dan lain sebagainya Dan fungsi lainnya misalnya adalah fungsi pembangkitan ide Contoh melalui komunikasi efektif Mencari banyak alternatif atau solusi untuk sebuah masalah Memberikan pernyataan berkualitas tinggi kepada kelompok tertentu Dan berlibur dari masalah untuk merevitalisasi grup Berikutnya adalah fungsi evaluasi Fungsi ini berarti komunikasi ini mampu Memeriksa pro dan kontra dari solusi yang potensial Mengevaluasi pendapat dan asumsi orang lain Serta menguji solusi untuk melihat apakah mereka Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Komunikasi yang efektif juga berfungsi dalam Meningkatkan sensitivitas personal Yaitu peduli untuk tugas kelompok Dan atau perasaan anggota lainnya Serta mampu mendengarkan argumen dan pendapat yang minoritas Ada pun metode peningkatan kemampuan Penyelesaian masalah kelompok atau team building Melalui brainstorming, games, role playing Ataupun diskusi kelompok Dan team building tersebut akan berpengaruh pada Kemampuan anggota kelompok Pada aspek sikap dan aspek tindakan Aspek sikap misalnya berpikir positif Berpikir dalam pemecahan masalah Dan berpikir secara sistematis Ada pun yang dimaksud dengan aspek tindakan ini Yakni mengemukakan masalah Mencari dan mengumpulkan fakta Memfokuskan pada fakta-fakta yang penting Serta menemukan gagasan untuk pemecahan masalah Dan memilih Serta melaksanakan gagasan yang terbaik Ada pun yang dimaksud dengan brainstorming Yang ini adalah curah pendapat Atau suatu teknik kreativitas Yang mengupayakan pencarian penyelesaian Dari suatu masalah tertentu Dengan mengumpulkan gagasan secara spontan Dari anggota kelompok Istilah brainstorming ini dipopulerkan oleh Alex F. Osborne Pada tahun 1953 Dalam bukunya Apply Imagination Dan brainstorming berarti To storm a problem with ideas Atau menyerbu suatu masalah dengan ide-ide Brandstorming atau penyerbuan dengan ide-ide Yang sebanyak mungkin terhadap suatu masalah Dilangsungkan dalam suatu pertemuan Demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini Semoga dapat dipahami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya